Pemirsa ikan milik petani Jala Apung mati mendadak akibat waduk Dharma di Kuningan, Jawa Barat mengering. Sementara di Kediri, Jawa Timur, jumlah pelanggar lalu lintas meningkat dibandingkan tahun lalu. Kami ulas dalam kilas daerah. Tim pemadam kebakaran dari Badan Menanggulangan Hancurana Daerah, Kauwatan Tuban, memusnahkan dua sarang tawon raksasa di tengah permukiman warga. Sarang raksasa berisi ribuan tawondas tersebut meresahkan penduduk setempat karena lokasinya berdekatan dengan tempat bermain anak. Tawon jenis ini berbahaya dan bisa mematikan jika menyengat manusia. Diduga akibat kekurangan oksigen puluhan ton ikan mas milik para petani Jala Apung waduk Dharma di desa Jagara Kecamatan Dharma, Kauwatan Kuningan mati mendadak. Akibatnya petani tambak mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Para petani tambak ikan hanya bisa pasrah dengan kondisi ikan yang sudah mati tersebut. Jumlah kecelakaan di wilayah Polres Kediri Kota di tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Namun jumlah pelanggar lintas mengalami kenaikan. Untuk itu, Polres Kediri Kota membentuk tim Satgas khusus untuk penertiban. Selain membentuk tim Satgas khusus, Satu Atmos Polres Kediri Kota juga melakukan operasi zebra semeru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!